Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Apakah bulan Oktober merupakan bulan paling mengkhawatirkan? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tangguh sendiri ya Jika melihat historis sejarah yang pernah terjadi Oktober bisa dikatakan sebagai salah satu bulan yang memiliki banyak cerita tentang pasar modal Baik di Indonesia maupun dunia Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi masa depan Tapi setidaknya dengan melihat sejarah yang pernah terjadi Kita jadi bisa punya persiapan apabila kondisi yang tidak diharapkan itu terjadi Dengan melihat data histori, kita bisa menemukan beberapa probabilitas Yang menggambarkan seberapa besar potensi hal berulang Dengan kata lain, sebenarnya ada peluang dan potensi yang bisa dimanfaatkan dengan memaksimalkan Apabila kita telah memiliki persiapan yang matang Sebagai pengingat, saya mau sharing beberapa peristiwa yang pernah terjadi di bulan Oktober Mari kita bahas saja Pertama, Kamis Hitam Artikelnya sebagai berikut Pada Kamis 24 Oktober 1929, terjadi peristiwa Kamis Hitam atau Black Thursday Ketika pasar saham dibuka, sudah terjadi penurunan 11% Yang memicu penjualan panik dari para investor Hal itu diperburuk karena mayoritas saham yang dijual beli Dengan margin atau pinjaman yang dijamin dengan hanya sebagian kecil nilai saham Akibatnya penurunan harga saham semakin tajam Dan memaksa lebih banyak investor melakukan penjualan Puncaknya pada bulan November, harga saham US turun 33% Kedua, Senin Hitam Seperti yang telah disebutkan, Black Monday adalah istilah yang merujuk pada kejadian 19 Oktober 1987 Ketika pasar saham global mengalami kejatuhan yang parah dan tiba-tiba Pada hari itu, Dow Jones Industrial Average anjok hingga 22,6% Yang merupakan presentase penurunan satu hari terbesar dalam sejarah Kejatuhan ini juga mempengaruhi pasar saham di seluruh dunia Dengan penurunan signifikan pada beberapa indeks Pada pertengahan Oktober 1987, badai berita yang menggembarkan merusak kepercayaan investor Dan menyebabkan volatilitas tambahan di pasar Pemerintah federal mengukapkan defisit perdagangan yang lebih besar dari yang diharapkan dan nilai dolar AS jatuh Sejak itu, Black Monday 1987 dimulai dengan pasar yang sedikit demi sedikit terurai Meramalkan rekor kerugian yang akan terjadi seminggu kemudian Dimulai pada 14 Oktober Sejumlah pasar mulai mengalami kerugian harian yang besar Pada 16 Oktober, aksi jual bergilir bertepatan dengan peristiwa yang dikenal sebagai triple switching Yang menggambarkan keadaan ketika berakhirnya kontrak opsi dan berjangka bulanan terjadi pada hari yang sama Pada akhir hari perdagangan, DJIA telah turun 4,6% Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Black Monday 19 Oktober 1987 Antara lain, pertama penilaian pasar yang berlebihan Sebelum kejatuhan, saham dianggap nilai terlalu tinggi Yang menyebabkan spekulasi berlebihan dan harga yang melambung Hal ini menciptakan kondisi pasar yang tidak stabil dan siap untuk dikoreksi Kedua, kekhawatiran ekonomi Terjadi peningkatan kekhawatiran tentang inflasi dan kenaikan suku bunga Federal Reserve AS telah menaikkan suku bunga di awal tahun untuk mengatasi inflasi Yang membuat pinjaman menjadi lebih mahal dan meredam antusiasme investor Poin ketiga, perdagangan yang terprogram Munculnya perdagangan terkomputerisasi, khususnya perdagangan terprogram, memainkan peran penting Sistem ini dirancang untuk menjual saham secara otomatis jika tingkat harga atau kondisi tertentu terpenuhi Ketika pasar saham mulai turun, algoritma ini memicu aksi jual besar-besaran Yang memperburuk penurunan Poin keempat, kepanikan investor Black Monday 1987 juga terjadi karena adanya kepanikan investor Penurunan awal memicu aksi jual panik yang meluas Ketika investor telah melihat pasar jatuh, mereka berjegas menjual saham Yang menyebabkan efek bola salju dan semakin menekan harga Kelima, faktor ekonomi global Kekhawatiran tentang ketidakseimbangan perdagangan dan potensi dampak kebijakan ekonomi Pada pasar internasional berkontribusi terhadap keresahan pasar secara keseluruhan Kenam, kurangnya lukiditas pasar Ketidakmampuan pasar untuk menyerap volume penjualan yang tinggi Menyebabkan penurunan tajam Karena tidak ada cukup pembeli untuk mengimbangi tekanan jual Faktor-faktor ini berpadu dalam lingkungan yang tidak stabil Yang menyebabkan kejatuhan tajam dan tiba-tiba menandai terjadinya Black Monday 1987 Ketiga, krisis tahun 2008 Seperti data yang kamu lihat ini, data sejak tahun 2008 hingga tahun 2024 Nah, terjadi hal yang menarik pada tahun 2008 Dimana secara bulanan IHSG turun 31,42% di bulan Oktober Angka ini menjadi penurunan terbesar jika kamu lihat dalam data beberapa tahun terakhir Nah, secara tahunan di tahun 2008 IHSG turun 50,5% Yang mana 31,4% disumbang oleh bulan Oktober Itu merupakan salah satu alasan kenapa terjadi penurunan yang besar-besaran di bulan Oktober Maik di dunia maupun di Indonesia itu sendiri Khususnya dari IHSG Berikut ini beberapa dampak krisis monitor tahun 2008 ke Indonesia Yang pertama penurunan IHSG seperti yang tadi sudah kita bahas Yang kedua tekanan di pasar obligasi Ketiga, krisis likuiditas pada perbankan Nah, bagaimana dengan tahun 2024? Setidaknya saat video ini dibuat, ada 3 berita hangat di bulan Oktober Tapi sebelum itu, kamu bisa lihat dengan data yang tadi kita bahas Baik itu krisis di Indonesia pada tahun 2008 terjadi di bulan Oktober Yang mana harga saham turun signifikan Begitu juga ada peristiwa Black Monday dan peristiwa Black Thursday Kamu bisa lihat dengan 3 data yang sudah pernah terjadi ini Baik di dunia maupun di Indonesia Apakah bulan Oktober merupakan bulan yang mengkhawatirkan? Jika melihat secara-sejarah bisa dikatakan seperti itu Tapi jika kamu amati lebih jauh lagi Sebenarnya pada beberapa tahun terakhir Di Indonesia sendiri khususnya untuk IHSG Bulan Oktober bisa dikatakan tidak semengkhawatirkan itu Karena pada beberapa tahun terakhir seperti tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 Bulan Oktober terjadi kenaikan IHSG Dan hanya di tahun 2023 terjadi penurunan 2,7% Sehingga kita tidak tahu apakah di tahun 2024 ini Akan mengulangi peristiwa di tahun 2023 yang terjadi penurunan Ataukah terjadi kenaikan harga saham dan indeks harga saham gabungan Nah sekarang kita akan lihat beberapa 3 berita hangat di bulan Oktober Yang pertama, adanya kemungkinan BI memangkas suku bunga acuan lagi di bulan Oktober tahun 2024 ini Kita tahu tentu bahwa penurunan suku bunga ini akan bergantung juga dengan keputusan The Fed Sehingga kita akan lihat apakah terjadi penurunan lagi di bulan Oktober untuk suku bunga acuan Jika hal ini terjadi, kemungkinan besar akan berdampak kepada pasar saham dan ekonomi secara keseluruhan Berita kedua adalah terkait pelantikan presiden dan wakil presiden Berdasarkan data yang ada di Google akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 Hal ini juga bisa memberikan sentimen entah itu positif ataupun negatif terhadap harga saham Dan hal itu juga bisa saja dimanfaatkan oleh spekulan-spekulan Untuk memanfaatkan peluang yang ada Baik itu secara momentum ataupun potensi kedepannya secara jangka panjang Dan berita ketiga, terbitnya laporan keuangan Q3 tahun 2024 untuk beberapa perusahaan Seperti yang kamu tahu, untuk terbitnya laporan keuangan perdata Q3 bisa mulai dari bulan Oktober dan seterusnya Sehingga kita bisa melihat di sini akan terjadi lonjakan untuk saham-saham tertentu Baik itu kenaikan ataupun penurunan Mengingat, angka data dari laporan keuangan Q3 tahun 2024 ini bisa mempengaruhi keputusan dari beberapa pemegang saham Baik itu big fund ataupun kita yang hanya retail ini Sehingga kita lihat saja apakah ada saham-saham tertentu yang akan mengalami kenaikan luar biasa Dan sebaliknya, ada saham-saham tertentu juga yang mungkin akan mengalami penurunan luar biasa Kita semua tentu berharap kondisi ekonomi akan baik-baik saja dan pasar saham akan terus tumbuh Dengan melihat histori yang pernah terjadi, kita tidak boleh terlalu takut tapi lebih kepada harus punya mitigasi resiko yang baik Semoga saja di tahun 2024 ini kondisi akan stabil dan pasar saham akan terus naik Sehingga memberikan keuntungan kepada para pemegang saham Sebagai informasi, saya pernah bahas video menarik tentang harga rata-rata Video ini mungkin bermanfaat apalagi saat terjadi penurunan harga saham Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang untuk Saya sudah pernah bahas beberapa video tentang money management Yang semoga bisa memberikan banyak pemahaman baru kepada kamu Ingat, yang fokus di sini adalah money management Dengan kata lain, tujuan dari money management ini adalah untuk memperkecil potensi resiko Apabila harga saham turun signifikan Agar lebih jelas, mari langsung simak saja pembahasannya Di tengah pasar saham yang sulit ditebak ini, kita tidak perlu terlalu takut dan khawatir Yang perlu kita lakukan adalah menjaga agar psikologi tidak dipermainkan market Dan memiliki strategi yang jelas dengan mempertimbangkan potensi resiko terburuk yang mungkin terjadi Nah, apabila kamu ingin belajar lebih detail tentang hal itu Mungkin video yang sudah pernah saya upload beberapa waktu sebelumnya bisa membantu Silahkan ditonton dan semoga ada manfaat baru yang kamu peroleh Saya tertarik juga membahas lebih jauh tentang money management Terutama, money management saat harga saham turun signifikan Sekarang, kita coba lihat contoh simulasi dari Pak Lokeng Hong yang pernah beli saham bumi Nyangkut, average down, dan akhirnya bisa profit besar Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat contohnya seperti apa Akhirnya, kamu bisa baca bahwa di tahun 2012 Harga saham bumi sekitar 1000 rupiah Tapi kemudian turun hingga menyentuh angka 50 terak Saat kondisi itu terjadi, LKH terus membeli saham bumi dan melakukan average down Pada akhirnya, saham ini naik ke angka 500 Dan LKH mampu keluar dari situ Artikel lengkapnya adalah sebagai berikut Bisa kamu baca berdasarkan tampilan yang ada berikut ini Dari contoh itu, ada dua kondisi pergerakan harga saham Pertama, saat harga saham turun dari 1000 ke 50 Berarti terjadi penurunan sekitar 95% Itu artinya, jika diasumsikan LKH beli saham bumi di harga 1000 Berarti floating loss-nya mencapai 95% Meski begitu, kita hanya berasumsi saja Karena tidak tahu secara pasti di harga berapa dia membeli saham ini Kondisi kedua, harga saham bumi yang sebelumnya tidur di gocap Tiba-tiba naik hingga ke angka 500 Dan LKH berhasil keluar di situ Artinya terjadi kenaikan harga saham sekitar 900% Saat saham bumi terbang ke 500 Pertanyaannya, agar LKH bisa memperoleh keuntungan minimal 100% Padahal sebelumnya nyangkut besar, bagaimana caranya? Apabila kita asumsikan LKH membeli saham bumi di harga 1000 Melakukan average down di harga 50 Dan menjualnya di harga 500 Artinya, untuk memperoleh keuntungan sekitar 100% LKH butuh average down minimal 20% dari harga pembelian awal Lebih jelasnya, silakan lihat tabel di bawah ini Misalnya, harga belinya adalah 1000 dan kita asumsikan membeli 1 lot saja Berarti total nominalnya adalah 100.000 rupiah Nah, jika dia membeli lagi di harga 50 Dia harus membutuhkan mengeluarkan uang untuk membeli 4 lot Agar bisa memperoleh harga rata-rata 240 Nah, untuk pembelian 4 lot ini membutuhkan dana sekitar 20.000 Yang berarti 20% dari dana awal yang dia keluarkan yaitu 100.000 Asumsi ini hanya simulasi saja dan mungkin tidak sesuai dengan realita yang terjadi Karena saya menggunakan 2 harga saja Yaitu diasumsikan LKH melakukan pembelian pertama di harga 1000 Dan average down di harga 50 Tentu saja data harga rata-rata dan jumlah dana yang dibutuhkan akan berubah Apabila terjadi average down pada beberapa harga selain 50 rupiah Tapi setiapnya dengan data ini kamu memperoleh gambaran bagaimana melakukan money management Khususnya dari kasus LKH ini Apabila hanya menggunakan data ini saja berarti Untuk memperoleh keuntungan sekitar 100% saat menjual sahamnya di harga 500 Harga rata-rata sahamnya harus dibawa 250 Karena kenaikan dari 250 ke 500 adalah 100% Dengan asumsi pembelian awal sebanyak 100 lembar atau 1 lot Berarti dibutuhkan average down 400 lembar atau 4 kali lipat lebih banyak pada harga 50 Agar harga rata-ratanya menjadi 240 Seperti yang saya sudah sampaikan tadi Artinya dengan harga rata-rata 240 Apabila harga sahamnya naik menjadi 500 Berarti keuntungannya diperoleh sekitar di atas 100% Meski begitu kamu bisa lihat bahwa dana yang dibutuhkan untuk membeli di harga 50 Lebih rendah dibandingkan di harga 1000 Padahal lembar saham yang dibutuhkan untuk memperoleh harga rata-rata 240 Adalah 4 kali lipat lebih besar dari harga 1000 Pada contoh ini kita hanya gunakan asumsi 1 lot saja Agar mempermudah perhitungan Intinya yang mau saya tunjukkan disini adalah Bagaimana dampak dari average down yang akan mempengaruhi harga rata-rata pembelian Tentu saja average down tidak bisa dilakukan dengan sembarangan Coba kamu bayangkan bagaimana jika LKH langsung all in average down saat harga saham di angka 500 Tentu saja harga rata-ratanya bukan lagi 240 Tapi menjadi di atas 500 per lembar saham Inti dari simulasi ini adalah Kamu bisa melihat hubungan antara harga pembelian awal Dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk average down Semakin besar dana awal yang kamu keluarkan Membuat dana average down yang dibutuhkan akan semakin besar juga Apabila penurunan harga saham tidak terlalu jauh Pada contoh simulasi ini beruntungnya Harga saham turun 95% dari 1000 ke 50 Jadi di harga 50 Dana yang dibutuhkan hanya 20% dari dana awal Padahal lembar sahamnya harus 4 kali lipat lebih banyak Coba kamu simulasikan sendiri Bagaimana jika harga saham yang kamu average down hanya turun 50% Tentu saja dana yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar Saya sudah sempat mengatakan di video-video sebelumnya bahwa Money management yang baik menurut saya pribadi Akan jauh lebih berguna dibanding metode yang hebat Kenapa? Metode yang hebat mungkin membantu kamu untuk membeli di harga yang terbaik Tapi money management lah yang akan menyelamatkan kamu Saat harga saham bergerak di luar prediksi Atau terjadi penurunan yang sangat signifikan Karena pada intinya tidak ada metode yang 100% tepat Jika analisa kita tepat tentu tidak masalah Tapi bagaimana jika analisa meleset? Plan B apa yang sudah kamu rencanakan selanjutnya Itulah fungsi money management yang sebenarnya Bukan untuk mencari profit paling besar Tapi untuk meminimalisir agar jangan sampai rugi terlalu banyak Selain informasi kalau kamu mau belajar tentang money management lebih detail Mungkin ebook di stock market dan strategi namun saham ini bisa membantu Di sana ada pembahasan terkait money management yang mungkin bisa bermanfaat bagi kamu Info pembelian silahkan chat saja di nomor WA di akhir video Pada video ini saya tentu tidak akan mengulangi pembahasan tadi Tapi akan membahas dari sudut pandang yang lebih luas Ada satu hal menarik yang ingin saya garis bawahi tentang metode nabung saham Yaitu harga rata-rata Poin ini jarang dibahas dan bahkan sering dilupakan Bagi kamu yang sudah sering menonton video baca saham Kamu tentu sudah tahu bahwa saya sering mengkaitkan metode nabung saham dan dividend investing Dimana dalam jangka panjang jika mengumpulkan lembar saham semakin banyak Akan ada saatnya dividend menjadi semakin besar juga Nah di video ini saya tidak akan bahas topik itu lagi Tapi akan membahas dari sisi harga rata-rata Harga rata-rata merupakan suatu harga yang akan kamu peroleh apabila rutin membeli saham Artinya semakin rutin kamu beli saham Harga rata-rata juga akan semakin sering berubah Apabila harga beli kamu semakin tinggi Harga rata-rata semakin tinggi juga Tapi apabila harga beli kamu semakin rendah Harga rata-ratanya juga akan semakin rendah Intinya untuk memperoleh harga rata-rata yang cukup ideal Kamu perlu mengusahakan untuk membeli saham pada harga yang lebih rendah Pertanyaannya bagaimana caranya? Ada beberapa strategi yang mungkin bisa kamu gunakan Pertama, mencari bulan dengan probabilitas kenaikan harga paling rendah Dari data ini kamu bisa lihat bahwa saham BBRI punya probabilitas kenaikan paling rendah di bulan April, Juni, dan September Saya mengambil contoh saham BRI, tapi kamu juga bisa gunakan saham yang lain Kamu bisa lihat disini bahwa pada bulan April, probabilitas kenaikannya hanya 30% Pada bulan Juni 44% dan pada bulan September 44% Dalam 12 bulan terakhir, hanya 3 bulan ini yang punya probabilitas kenaikan di bawah 50% Artinya kamu bisa memanfaatkan hal ini untuk melakukan pembelian saham Kedua, mencari bulan dengan penurunan harga paling tinggi Dari data ini kamu bisa lihat bahwa harga saham BRI pernah turun di atas 10% pada bulan Maret, April, Juni, September, dan November Kamu bisa lihat bahwa pada bulan Maret tahun 2020 harganya turun 27,9% Pada bulan April tahun 2024 18% Pada bulan April 2018 10% Pada bulan Juni tahun 2022 10% Pada bulan Juni tahun 2015 12% Pada bulan September tahun 2020 13% Pada bulan September tahun 2015 18% Dan pada bulan November 2016 turun 10,63% Bulan yang saya sebutkan tadi merupakan penurunan harga saham BRI di atas 10% Poin ketiga, membeli saat ex-date dividen Dari data ini kamu bisa lihat bahwa saham BRI cenderung bagi dividen final di bulan Maret Setidaknya untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 Gambar di sebelah kiri ini merupakan tanggal kumdet dividen BBRI Baik itu dividen interim dan dividen final Tapi pada video ini kita hanya menggunakan 3 contoh dividen final Yaitu di tahun 2022 hingga tahun 2024 Kamu bisa lihat di sini Pada tahun 2022 Harga saham BBRI turun dari 4640 ke angka 4370 Dengan kata lain turun sekitar 5,8% Tahun 2023 turun dari 4920 ke 4720 Sekitar 4% Dan pada tahun 2024 ini turun dari 6450 ke 6050 Dengan kata lain turun sekitar 6,2% Ini merupakan tampilan chart saat ex-date dividen Dengan kata lain terjadi penurunan yang cukup signifikan Dari angka 4% hingga 6,2% dalam 3 tahun terakhir Dengan 3 metode sederhana tadi saja Sebenarnya kamu sudah dapat informasi Bahwa saham BBRI kemungkinan akan turun pada bulan Maret April, Juni, September, dan November Bulan Maret biasanya mereka bagi dividen Dan dulu sempat ada histori penurunan 27% Saat krisis di bulan Maret tahun 2020 Bulan April saham ini punya probabilitas kenaikan paling rendah Yakni hanya sekitar 30-an persen Bulan Juni, September, dan November BRI pernah turun di atas 10% Kita koreksi, bukan di bawah tapi di atas 10% Data yang kamu lihat ini setidaknya merupakan data dalam 10 tahun terakhir Saya menggunakan contoh BRI Tapi kamu juga bisa simulasikan dengan saham yang kamu pilih Tapi ingat sebelum beli sahamnya Pastikan saham yang akan kamu tabung itu masuk pada kriteria saham yang bisa ditabung Sekarang pertanyaannya Seberapa berpengaruhnya harga pembelian terhadap harga rata-rata? Mari simak dua contoh berikut ini agar kamu punya gambaran Contoh pertama diasumsikan beli saham setiap harga turun 100 rupiah Harga beli awalnya adalah 5.000 Dan kita asumsikan terjadi pembelian setiap harga saham turun 100 rupiah Dengan kata lain, average down dilakukan pada harga 5.000 hingga ke 4.000 rupiah Nah, dengan kondisi ini harga rata-ratanya menjadi 4.500 rupiah Itu artinya terjadi penurunan dari 5.000 ke 4.500 sekitar 10% Tapi di sisi lain, apabila harga sahamnya naik dari 4.500 ke 5.000 Maka ada potensi kenaikan 11% Contoh kedua, diasumsikan beli saham setiap harga turun 200 rupiah Nah, itu artinya akan dilakukan average down dari harga 5.000 hingga ke harga 3.000 Dengan kata lain, harga rata-ratanya sekitar 4.000 rupiah Apabila diasumsikan kita membeli dengan lembar saham yang sama Itu berarti dari angka 5.000 ke 4.000 terjadi penurunan 20% Tapi apabila dari harga 4.000 naik ke 5.000, maka ada potensi kenaikan 25% Dari dua contoh tadi, kamu bisa lihat bahwa meskipun hanya selisih 100 rupiah untuk average down Tapi ternyata pengaruhnya terhadap rata-rata cukup signifikan Pada contoh satu, diasumsikan akan dilakukan pembelian jika harga turun 100 rupiah Sedangkan pada contoh dua, diasumsikan akan beli lagi jika harga turun 200 rupiah Dengan selisih 100 rupiah saja dari contoh satu dan contoh dua Ternyata bisa berpengaruh 500 rupiah pada harga rata-rata Harga rata-rata contoh satu adalah 4.500 Sedangkan pada contoh dua adalah 4.000 rupiah Tidak hanya sampai di situ saja Ternyata potensi kenaikan contoh satu hanya 11% saja Dari 4.500 ke 5.000 Sedangkan potensi kenaikan contoh dua mencapai 25% Apabila harga sahamnya kembali ke harga 5.000 Dengan harga rata-rata 4.000 rupiah Artinya dengan selisih 500 rupiah saja Sudah memberikan perbedaan potensi profit yang signifikan Dari yang awalnya 11% di contoh satu menjadi 25% di contoh dua Itu artinya dari 11% ke 25% sebenarnya terjadi kenaikan hingga 1 kali lipat Apabila 11% kita kalikan dua Padahal selisih harga average down contoh satu dan dua hanya 100 rupiah saja Disini menarik bukan? Contoh ini memperlihatkan fakta menarik bahwa dengan harga rata-rata yang berbeda Akan membuat potensi profit jadi lebih besar Selain itu tentu saja modal untuk average down di contoh dua akan lebih rendah dibanding contoh satu Pada contoh dua kamu hanya butuh total dana sekitar 4,4 juta Sedangkan pada contoh satu kamu butuh dana 4,95 juta Dengan dana yang lebih rendah pada contoh dua Menawarkan potensi profit yang lebih besar hingga 25% Apakah hal ini tidak menarik? Ibaratnya kamu diberikan kesempatan untuk profit lebih besar Padahal modal kamu lebih kecil dari orang lain Ingat potensi profit yang kita bicarakan disini Apabila harga saham kembali ke harga awal pembelian yaitu 5.000 rupiah Artinya saya tidak sedang membahas harga saham yang naik terlalu tinggi Tapi hanya membahas harga saham yang kembali ke angka awal Coba kamu bayangkan apa jadinya jika harga saham naik lebih tinggi dari 5.000 Tentu saja selisih potensi keuntungan antara contoh satu dan dua akan lebih signifikan Padahal jika dilihat sekilas, sebenarnya tidak ada perbedaan terlalu jauh antara harga rata-rata contoh satu dan dua Tapi kenapa potensi keuntungannya bisa beda signifikan? Dari contoh ini kamu bisa lihat bahwa harga rata-rata punya pengaruh yang sangat besar Terhadap pertumbuhan portfolio di masa depan Jika berbicara tentang dividen, selisih harga rata-rata tentu berpengaruh juga Namun disini saya tidak ingin bahas dari aspek dividen, melainkan hanya capital gain saja Inti dari pembahasan ini adalah saya mau tunjukkan bahwa jangan sembarangan average down Selalu punya dana ekstra untuk membeli di harga yang lebih rendah Sehingga berpotensi memperoleh harga rata-rata yang jauh lebih rendah Gunakan money management yang baik agar dana kamu tidak cepat habis Jangan latah average down hanya karena lihat harga saham sudah turun sedikit Pertimbangkan kemungkinan terburuk, bagaimana jika harga saham turun lebih dalam Apakah masih punya dana untuk melakukan pembelian? Tidak ada yang salah dengan average down asalkan kamu tahu saham apa yang kamu beli Masalahnya banyak orang yang kurang yakin dengan sahamnya sehingga pada akhirnya takut sendiri Floating loss 5% biasa saja, tapi saat floating loss 20% pikirannya jadi aneh-aneh Pada akhirnya bukan average down tapi di cut loss Padahal kinerja perusahaan masih tumbuh dan tidak ada masalah apapun di perusahaan Alhasil saat harga berbalik naik mereka hanya bisa gigit jari Karena sudah terlanjur cut loss dan batal memperoleh keuntungan yang maksimal Statement yang saya sampaikan disini bukan hanya teori tapi pengalaman pribadi Saya juga pernah mengalami hal itu sehingga saya bisa menceritakannya dengan yakin Tapi dari kejadian itu saya jadi belajar banyak hal baru Yang tentunya membuat portfolio bisa tumbuh lebih optimal di masa depan Pengalaman itu saya bahas lebih detail di ebook Stock for Living Ada juga beberapa tips yang bisa dilakukan agar tidak galau saat harga saham mengalami penurunan Tentu saja tips itu berdasarkan pengalaman pribadi karena saya juga pernah mengalaminya sendiri Untuk info pembelian silahkan chat saja di nomor WA di akhir video Kesimpulan, metode nabung saham itu bagus asalkan sahamnya tepat dan harga belinya juga tidak asal-asalan Jangan beli saham bagus di harga yang terlalu tinggi karena tidak efektif juga Usahakan agar harga beli kamu di angka yang wajar atau rendah Agar harga rata-ratanya bisa semakin rendah Demikianlah pembahasan singkat pada video ini Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi Segala resiko kerugian menjadi tang jawab kamu sendiri Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya Sebagai informasi channel youtube baca saham sekarang ada dua Yang pertama baca saham dan baca saham dari nol Berikut ini beberapa list ebook baca saham Pertama Stock for Living, strategi nabung saham, the stock market, dan cara cepat analisa laporan keuangan Apabila tertarik chat saja pada nomor WA yang ada Sekian video ini semoga bermanfaat Thank you Terima kasih sudah menonton